bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel berbagi ilmu dan pada video kali ini saya ingin mendemonstrasikan hasil download game yaitu moto gp22 yang dari pc game pasnya xbox ya atau microsoft jadi ini udah di download dan udah ada muncul tulisan button play nya berwarna hijau dengan tulisan putih walaupun kita bisa play disini tetap ada penawaran dari microsoft nya kalau kita mau beli games ini dan gak mau langganan itu dapat diskon sekitar jadinya sekitar 209 ribu atau 210 ribu dari harga 700 ribuan cuma kalau di steam itu kalau gak salah lebih murah lagi 400 ribu harganya nah ini udah beres saya download kita akan coba play jadi teman teman lumayannya itu dari aplikasi xbox ya aplikasi xbox nya seperti ini dia mirip banget dengan tampilan steam mirip banget dengan tampilan ee play atau origin jadi disini ada button play nya kita akan coba cek play langsung dan ini muncul tampilan launching nya ya launchernya ya screen awalnya lah moto gp22 ini udah mulai masuk ke games nya dari developer milestone ya kita coba main sebentar mungkin 3 lab gitu ya buat tau videonya gimana sih hasilnya loading nya lumayan cepet ya gak terlalu lama lah segini mah nah dia lagi proses penyimpanan ke database kayaknya oke ada tulisan loading progress ini masih online access ya jadi ini juga online access ini gak jadi masalah bisa kita cancel juga kayaknya dia loading komponen gitu cuma saya juga gak terlalu ngerti sih nah ini udah masuk ke tampilan apa namanya animasinya nah saya tuh tadi udah nyoba quick mods nya kita coba load championships ya disini saya pilih marques marques ini di Qatar ya nah tadi tuh saya cek dia ada di apa di Indonesia pun ada dia kalau gak salah ya di mandalika itu race kedua nah ini dia pertamina mandalika circuit ya jadi ini Indonesia tapi kita harus mainkan yang race pertama dulu di Qatar kita coba cek langsung star weekend nah disini saya gak mau yang apa gak mau coba main di awal tapi langsung di race aja gak ada warm up juga kita coba langsung ke race nya aja dia lagi loading oke kita coba lihat animasinya ini gak akan saya skip kita coba lihat dulu kemudian kita coba cek animasi awalnya seperti ini cukup oke ya kita langsung star race ya marques tuh kalau gak salah di posisi 13 gak tuh 11 eh 12 dia di 12 ya kita langsung continue ini race nya malam hari nih tampilan dari belakangnya tampilannya lebih oke dari MotoGP 21 ya mirip tapi bagusan ini pas belok tuh dia lebih realistis lebih berat juga dia pas beloknya nah ini tuh kerasa berat banget pas belok tuh kerasa banget di stick nya saya juga gak terlalu jago mainnya kadang suka melebar di pinggungan ya tapi ini bener-bener kerasa banget pas kita belok nih oke kita coba kejar yang di depan ya ini levelnya saya masih pilih yang easy karena yang easy juga cukup lumayan susah ini keren banget oh dapet warning ya gak jadi masalah ini keren banget terasa agak lebih berat karena mungkin ada feel pas beloknya dia kalau di MotoGP 21 tuh dia pas belok tuh gampang banget ringan banget kita coba salib minimal terkejar satu atau dua rider aja ya udah oke banget ternyata dia crash kita coba rewind aja jadi cepat sedikit kita ngerem dia juga bakal kehilang kesimbangan si rider nya nah biasanya kalau di track lurus ini dia lebih cepat nyalipnya keren banget ini pas beloknya terasa banget pas beloknya nah dia dapet warning lagi kita rewind ya karena kalau gak di rewind nanti kita akan ketinggalan banyak pas beloknya oke banget kalau temen-temen yang udah udah lancar belok-beloknya pasti ini enak banget main MotoGP itu kalau saya masih suka melebar ke kanan ke kiri kadang keluaran track seperti ini kalau gak di rewind new ini susah banget kalau udah berada di belakang ya nyusulnya nah kita coba balas di trap lurus ush dia kres kita rewind aja ya jadi belok sama gas tuh harus sesuai nah untuk levelnya sebenarnya masih bisa diturunkan jadi isi itu dia ada persentasenya ya temen-temen bisa ubah kalau misalkan masih sulit di level ini tinggal di turunin aja kalau nggak salah 20% tingkat kesulitannya yang paling rendah tuh oke rasanya cukup ya buat review singkatnya jadi kita udah bisa main di MotoGP dengan apa game PC game yang pasnya dari Microsoft dan tentunya ini harganya sangat oke banget ini saya coba dengan harga Rp15.000 untuk pelangganan bulan pertama ya cuma nggak cuma MotoGP aja yang bisa kita download banyak banget di deskripsinya cuma ini saya download MotoGP terlebih dahulu dan ini oke banget oke banget hasilnya Nah untuk bulan berikutnya kalau teman-teman mau langganan lagi itu nggak di Rp15.000 biayanya tapi di harga Rp50.000an kalau seandainya nggak minat pelangganan atau mau beli langsung ke MotoGP juga bisa gitu ya dan mudah-mudahan video yang bermanfaat kalau teman-teman suka boleh like tentunya boleh subscribe juga sampai ketemu lagi di video kami yang berikutnya selamat menikmati